Eh Pak, Bapak, luar biasa itu Pak, bantu janda. Jadi aku janda itu diurusu, ada tiga keistimewaan yang Allah berikan untuk kita. Jadi orang yang ngurus janda itu, ada tiga keistimewaan yang Allah berikan untuk kita. Jadi rusuk, ya meniru janda, Pak. InsyaAllah, ada tiga keistimewaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang ngurus dan bantu janda. Yang pertama, Nigi-Nigi tau, Nigi-Nigi tau bantu yang jandai, maka yang... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukurukimah pujilau disesiharacangennapu wangallata'ala. Nasabah alhamdulillah. Ini iya yang kemanamu piti diarik kesempatan untuk hidup di dunia. Di antara sekian banyaknya saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, yang ternyata hari ini mereka sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Ibarat lampu. Biasa moga mati lampu disini. Biasa, biasa di. Iyarewenie lampu disini menyalah. Tapi mungkin di kampung lain lampunya padam. Wadijajibaja dibajajibaja di sini padam dan di kampung lain lagi yang menyalah. Begitulah kematian. Wadijajibaja di tempat ini kita berduka, di tempat ini kita bertansia, di rumah ini seorang meninggal dunia. Tapi wadijajibaja dibajajibaja di sini maka ada igasi bola narapiki. Kira-kira ini. Kira-kira ini. Jika kita makan, ustaz saja dulu. Baru-baru mong katamata di kampungnya. Jangan baru-baru mong katamata di kampungnya. Jadi dia di sini makan aku purer. Kira-kira. Lelau teh ke kira-kira ini? Lelau ini? Lelau ini? Lelau ini? Sempat lima bola si boleh. Oh, ini kan bola. Kamu guna ada bola? Mudah-mudahan lampu. Nah, amin. Siap-siap kita beradapan dengan kematian. Nah, sahabat tua mati nge, dia diulai lari. Dia diulai macobu boleh dia mati nge. Kita mau bikin tempat apapun sembunyi dari kematian. Demi Allah, kita tak akan mampu untuk sembunyi dari kematian. Karena kematian akan mendatangi siapa saja yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sadi-sadiya mana ki mati. Ibu, sadiya ni mati? Sadiya ni? Ibu, sadiya ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau hidipa sadiya ni? Ya. Nah. Sadiya. Musti sadiya ki, Pak. Nah, sahabat sadi, tuwoki musti akan berjumpa dengan kematian. Makanya parelu tesah sadiya. Nah, sahabat beda tu ya. Kau sadi-sadiya metota, wena degaga persediaan. Sama, Pak, kalau kita mau ke Makassar. Eh, lo, te lo, kayu, pandang. Ini baru perjalanan dari Montonyeeling ke Makassar. Itu butuh persiapan yang baik. Iyako butuh laulaui mitauwe degaga persiapas tengah mati, Pak. Kita di jalan. Silosilo nge, siang motong nge, lepa maneng ikutaman roya mandre. Ini degaga doi agamani di jamaah. Kita hitamani ki. Munitoni bubae. Marakotoni. Ega kadoi dega persiapan. Sese-sesaleta. Ini baru perjalanan, Pak. Perjalanan dunia. Bagaimana perjalanan kita menuju kehidupan alam kubur? Perjalanan yang begitu panjang. Sudah adakah persiapan kita? Sudah adakah bekal kita yang sudah kita persiapkan hari ini? Aga kira-kira ditiwi. Derewak mengololokai seseenapuang Allah Ta'ala. Pak ibu, ya rewelniye parelu dinawa-nawa. Maegani kadece pura dipugau selama ini. Sudah banyak kemodal amalan-amalan kebaikan pahala yang kita sudah persiapkan sampai malam ini. Atau jika kami yesohe lep di mata nep muh pi dosa-dosai dibandingkan adik cengeng yang akan kita bawa kembali kepada Allah. Siapapun dia, Pak, senakal apapun dia, sebanyak apapun dosanya, ketika mereka mau bertobat dengan tobatan nasuah, ampunan Allah besar, Tuhan banyak. Jadi ia itu dosa, Pak, ibu, dia masalah. Ia manca dia masalah, ia komega tohna dosa-na, nah di tohna, nah elok, tohba. Ia lo persoalan. InsyaAllah, Pak, sebesar apapun dosa kita, ketika kita mau tobat dengan tobatan nasuah, Allah ampunkan ini. Haa, cuma kata-kata sengi berprinsip, magampamu pala itu ustaz dia, apa angkamu ampunan nakum Allah ta'ala nakum aku itu pala, manu-manu biya utubak, bajak-bajak, pih. Apa merongorongu muh baka, ajasana pala yolo ya utubak, apa macengke-cengke muh baka, kia sengi malasai ni mati. kia sengi matoain ni mati, malasa, macengke, matoa, marungu, narapi wutunna dia meninggal dunia. Biasalah lupa angkatau, dia mkangkalinga karebana, ui, mati garyano, makadamasa ule-ule na mati, naseningkamu itu di acara, tak siai. Ui, disendekumu itu kasih cado. Wutunna tu marangkalinga cerama, sementara macerame ustaz e, nalena matindro, tu numi na jama, maka tiba-tiba mati, beto go tumatindro? Ya, 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 balikum matindro ki, nah tiba-tiba mati, kibak-kibak jaka, padinya manirutinro, tak diengerangye unie, betul tidak? uh, marak dekat, itu kasih tinrona. makana tu ya kocera, maka seminta sama jamaa, tidak usah terlalu tundu, tundu, santaini, betul tidak? ya maaf so apa liwai batetak dundu ya dia sasadik malipuno maka dia tahu dundu na perhatikan mengerti atau dundu matindro engkau mato tahu yakode cek di padang buu magat timutu matindro mapamula depanama bagi dua ceramai matindro ni magapi nauto eh lo pidibagi kota eh dia tahu bisa lo di acara taksia lo marang kali ngacirama tu elok ni mandri kota eh dia tahu namah gak cuma kan katau tau dia elok mandri bepai ustaz dia karewet di mandri bepah di acara taksia kenapa karena tidak boleh katanya makan orang di rumahnya orang mati eh pak ibu tidak mau katanya memberatkan keluarga yang berduka saya tanya ibu yang berduka di tiwi di andre di patalai kira-kira biasanya itu banyak tetangganya yang bawa betul tidak betul tidak oke mai ini tomatiwi ini di berarti yang berduka yang berduka yang berduka yang berduka yang berduka di patalangit yang berduka yang berduka yang berduka justru nasih 10 bulan maka caranya boleh capuk betul tidak makanya yang berduk kalau mana kiala dia tahu kita mau capu Ustaz capu capu tanya tahu maka dia mana mandri apa biasa balik bola matajat kau rewa kepolematasi ya biasa matajat ya aku mati kan bepa Alhamdulillah capu lumayan ya aku hongka 50 dos atau 20 dos mendri dia tahu berarti pas-pasar ropa tak puluh dicek na bepa apa rata-rata kita sedih di dos tak dua licek di bepana wah ini pak kataan betul tidak aja mas kalian yang dimuliakan Allah akannya persiapkan diri persiapkan ya leta mada cedekin sama mada cedotu ya aku perjalanan ini dan ada bekal dan rugi kita ketika tidak ada bekal tak persoalan dosa kita hari ini ya mana rupatin kemana pun dosa yang berbicara yang mendengarkan semua ada dosa tapi bagaimana kita bertobat kepada Allah nanak pujilak netuk wangi bagi orang yang bertobat inna allaha yuhibbut jawabin Allah itu cinta kepada orang orang yang bertobat maka ajak tak sia-siakan yewet tuwe waktu ini berharga bagi kita jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat nasabah ini waktu tidak akan lagi terputar kembali berugina itu tau kalau kita melewati hari ini dan tidak ada kebaikan dan nilai ibadah di dalam makanya Allah katakan Allah bersufa demi waktu asar sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian jadi engkau tahu berada di dalam kerugian hidup di dunia kecuali bagi orang-orang yang beriman kenapa orang yang beriman tidak ada ruginya karena orang yang beriman itu mereka akan selalu menjaga ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beriman itu mereka selalu ingat dengan kematian orang-orang yang beriman itu mereka akan selalu merasa diawasi oleh Allah ketika mereka ingin berbuat dosa nah sebab mereka tepat dia sadar Allah melihat saya itu orang yang beriman dia baik ibadahnya orang yang baik tepat insyaAllah segala ibadah akan terasa ringan baginya bagi orang-orang yang beriman insyaAllah akan terasa ringan dan tidak menjadi beban bagi dirinya itu orang beriman yang disuruh disuruh mas sempat langsung mas sempat karena ada iman yang ada dalam dirinya maka kenapa apa hartanya, tapi dia masih ada iman, maka dia masih bersandar kepada Allah bahwa harta itu adalah milik Allah, ketika seseorang kehilangan jabatan tapi masih ada iman yang ada dalam hatinya, maka dia selalu bersandar bahwa jabatan itu hanya amanah dari Allah ketika seorang meninggal keluarganya, tapi dia masih ada iman dalam hatinya maka dia masih bisa bersandar bahwa ketika seorang kehilangan pekerjaan dan masih ada iman dalam hatinya maka dia sadar bahwa pekerjaan itu hanyalah amanah dari Allah tapi Pak Ibu yang kodit agak-agak tepat hilang iman dan kehilangan harta, maka tunggu dia akan menghalalkan segala cara maka senima pikir salah yang mereka berhasil kepada Allah yang kata masih risiri hati dia yang mereka berkata yang mereka melakukan yang mereka yang mereka melakukan yang 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 Iyanu Apa iya roh Iyanu Mayrimitoy garet dia Iyanu rupa uang Maka dah mayrilat Itu Iyanu Iyaku masolah Ditempat nasambaran Ibu Kita kehilangan harta Maka sandarkan kepada Allah Nabi Ayuh Dulu orang kaya Dikasih ujian oleh Allah miskin Tapi tetap bersabar Engkau Iblis Tuhanmu Sudah tidak lagi sayang Kepadamu Tapi sekarang kau jatuh miskin Allah ambil semua itu Artinya Allah sudah tidak sayang lagi padamu Iblis Menikahkan masing-masing Kukuruh Tapi Iblis Sukuruh Mua Nasambah Pura Muto Urasaka Peku Girasana Manca Gie Tosogi Makanya pak Kalau masih ada iman Insyaallah Kita akan selalu terjaga Dan tidak ada orang-orang yang rugi Orang yang beriman Insyaallah Dia menjadi orang yang baik Orang soleh Orang soleh Dia meninggal dunia Dia meninggal dunia Allah akan memberikan jaminan keselamatan baginya Oh Lalu Masih ada jalan keselamatan yang Allah kasih Siapa yang meninggal dunia Lalu kemudian disolati oleh 40 orang soleh Maka insyaallah dia akan mendapatkan keselamatan di kuburnya Berapa banyaknya kira-kira orang yang akan mau solati kita Di saat kita meninggal dunia Makanya ya tupai Ibu eh Ya kongka keluar gata Meninggal dunia Acoekin sempajani Semakin banyak yang solati Semakin bagus Semakin bagus 40 orang soleh yang solati Seorang yang meninggal dunia Insyaallah Allah berikan keselamatan baginya di kuburnya Ustaz Ulat dikit Kalau lebih Lebih bagus lagi Karena semakin banyak yang doa Doakan Maka hanya ya tupai Di rumah ke cek-cek Dia umumkan Maka ada Tapi Wilau mahanengi Dengan ketulusan hati Tak ikut solati Daripada keluarga Sesebentar Kanya usahakan Ya rumah Kacok sempajanya Kalau perlu Tengik Ya kudita Tapi Nampes 10 tahun Aja Nampes 10 tahun Tengik Sepuluh Yang mati diwenye Elok Nalemah Tengik Asrah Jadi makura Tau Loh Sempajanya Dia nampes Riga Agak tajam Tajam Diletul Loro Supaya Banyak orang Yang solati Betul Tidak Ustaz Tengik 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 Kalau jenazah Dicepatkan Segerakan Kalau mayat Belum Jadi beda Itu mayat Beda Jenazah Orang yang baru saja meninggal Itu mayat Tapi ketika Sudah dimandikan Di kampani Segera solati Segera solati Iyaro jenazah Iyaro jenazah Iyaro jenazah Iyaro mayat Iyaro baru-baru matik Mayat Namu apa Jadi dena Marigaga Tanya tajam Tunggu-tunggu dulu Siaga Pegan Atau WG Atau Epat tujuh Untuk disolati Sesegera Dimandikan Dikafani Iyaro purani Dikafani Sesegera mungkin Ini yang baru Disegerakan Untuk disolati Nabi Tassal Ketika Meninggal dunia Beliau juga Lama Baru dimakamkan Maka bapak ibu Acuwek Mustaz Dewi Sengye Masem Pajat jenazah Maka Tau Maka Dagi Kita Maka Maka Mustaz Jakam Meku Masem Pajat jenazah Jakam Mekati Tota We Meku 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 Salati Doakan Doakan Yang terbaik Semakin Banyak Yang Salat Semakin Baik Doakan Usaz Dewi Sengi Dewi Sengi Tanya Maka Tau Dewi Sengi Dewi Sengi Yaku Diki Senyak Nabasa Arab Nabasa Wuhid Wakata Macu Sempajang Jenazah Almarhumah Maka Takbir Maka Coy Kuimang Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Baca Surah Al-Fatihah Tanpa Membaca Lu'a Ibtidah Jadi Dikada Allahu Akbar Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kabira Lain Dibaca Setelah Takbir Allahu Akbar Langsung Baca Surah Al-Fatihah Tanpa Membaca Lu'a Ibtidah Setelah Walad Dallin Amin Nus Jadi Coy Sikit Nak Kasih Bu Iban Yoro Allahu Akbar Baca Nis Salawat Kisah Mana Memang Salawat Oh Allah Wah Hah Allah 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 Salli Ala Muhammad Mau Panjang Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Mau Panjang Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Wala Sayyidina Muhammad Mau Kama Salli Ala Ibrahim Sampai Inna Kamil Majid Silahkan Tapi diulai cuba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad dikatakan beri makatan luwe Allahu Akbar Allahumma gfirlahu warhamu wa afi wa afwanu ya Qur'ani wa ustaz ya lebatnya ya tu, nah diwelok macuwe apa diwa apalai ni di takdir yang keempat setelah itu salam ke kanan salam ke kiri selesai diajak bernakir rumahku masuk sepanjang jenazah kicara lidah tuh rumahku purerum bila doa ku ya Allah Pak Ima aminkan di belakang selesai antar jenazah kekubur kita sudah ikut sholati kita sudah ikut doakan kayak ini Pak Ibu bantui kasih keluarga tak yang meninggal dunia banyak disolati oleh orang-orang soleh hanya siapa orang soleh orang soleh itu adalah orang yang dicintai Allah dan juga disintai oleh manusia disenangi oleh Allah dan disenangi oleh manusia manusia engkau tau makasih tiba dana engkau tau makasih sempajannya engkau tau makasih puasa enak tapi di cece di padang enak lupa tau maka ni enak sebab makasih bahwa ni sempajannya tapi maja ada adana hampi hampi na sifat sifat na di padang lupa tau dia itu rangkit di mata pokoro itu diseng tak ada rajin nak beri jamak maja segini tapi ini balik bola nak sisa lamana kebetulan tu biasa teman pokoro mau dilet tapi di gantuin ngai dia itu diseng maji memikati mui memang mapatolokan dimasak segi tapi pejati mu ni lomundoi masih segi tapi turinah hinah hinah tau eh Eh, ah, karena itu Neraka betul, ini kau bagianmu Baya, aku itu itu Jaman-jamanmu, jaman-jaman Jaman-jaman lisa neraka Sengingnya singgung-singgung Padangnya lupa tahu, Pak Persoalan sorga neraka Bukan kita yang atur Tapi Allah yang mengaturnya Betul tidak? Ah, maka, Pak Yang kau enggak tahu Melanji-lanjimu, Pak Enggak tahu senging dosamu Jangan selalu lawan mereka Tapi rangkul mereka Di dalam kebaikan Betul tidak? Enggak silau, Pak Malesilat Memaling-maling Tapi Saya katakan Adoh-odoh ni Eh, candaino, kadai, Pak Eh, 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 neraka di bagian Apa senginggi nungan ni Mumpugau Kira-kira nakupang, Kak Betul tidak? Iya, tapi rangkul mereka Sedikit demi sedikit Nah, sahabat, Pak Saya yakin Sebesar apapun Orang pendosa Pasti ingin kembali Kepada Allah Betul tidak? Pasti nusana dia tumpah Mau dia kembali Kepada Allah Cuma tunggu waktunya Tunggu mereka Diberikan hidayah Ajak mereka dengan baik Seraya doakan yang terbaik Bukan semakin dipujukkan Betul tidak? Bukan semakin dihina-hina Tapi bagaimana kita mengajak mereka Sedikit demi sedikit Dengan kelembutan Seraya kita selalu doakan Ya, Rukum Adeci, Pak Ada orang Soh lena, sengalena Tapi hubungan Nami dipunggalla ta'ala Madeci Tapi hubungan Naloka dipadang Nalupa tau bajak Asamabak Buang-buang Nampak tau tau eh Engkau betul tau eh Aku ngkai Mapa kiri-kiri Memetul Napa Isandalet Nadiangkalinga Napa Isik-mesik Nadiangkalinga Mumasara Ninyawai Napa mododok Engkasi Yalu Pasti elu Si rumah pakacau Napa Metul Isik-mesik Nadiangkalinga Makanal lembuto Puras angin Panes Satu Majak Yatu Tapi Yakut Madeci Nampak Seng-mesik Nadiangkalinga Weh Engkani Engkani Emkani Emkani Mertona Yakungkai Itu Berarti Aman Itu Walagi Aku Lati Minuk Kobi Nangkani Masih Neng Amai Amai Nengkana Selesaikan Nengkubi Atau Cado Cado Membantu Antara Satu Dengan Yang Lain Ayat Nailik Nieluk Dibantu Sementara Kita Tidak Mau Membantu Orang Tapi Aku Kau Maka Apa Si Bantu Bantu Mana Mo Tidak Si Bantu Bantu Di Kau Tau Biasa Di Kalah Sinna Naitan Kasi Sita Ngabati Balipulana Apa Baru Baru Panen Sementara Kasih Naso Ya Asena Pas Elok Turuk Bos Ye Alina Puran Yang Ngeson Tuna Lina Ngeson Di Duang Ya Kau Elok Bos Isen Balipulana Ngeson Pas Naitan 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 Pas Nampak Puran Mana Nipad Nge 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 Kutu Tapi Dia Kau Memang Kalah Sidi Kau Dis Jamayan Dimuliakan Allah Perlu Pak Orang Saling Membantu Si Bantu Bantu Apalagi Kasi Yakun Kau Tidak Mampu Di Sekitar Kita Bantu Mereka Pak Pak Ibu Oh Ibu 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 Jangan ragu Kalau ada orang Tidak mampu Kita bantu Insyaallah Allah akan berikan Rezki yang berlipat Danda untuk kita Yang penting Ikhlas Ada Ada Orang 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 Tua Jongkong Yang Tidak Mampu Bantu Mereka Dek Gaga Nak Kasih Penghasilan Bantu Mereka Eh Dek Kasih Lakai Namas Sapa Kami Bantu 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 Orang Orang Tua Yang Tidak Mampu Dan Juga Dibantu Janda 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 Tua Janda Tua Lolo Eh Bapak Eh Janda Tua Janda Rongo Janda Bolong Sulit Tuku Janda Bolong Jadi Luar Biasa Itu Pak Eh Pak Bapak Luar Biasa Itu Pak Bantu Janda Jadi Aku Janda Itu Diurusu Ada Tiga Keistimewaan Yang Allah Berikan Menurut Hadis Rasulullah Jadi Rusuk Meniru Janda Pak Insyaallah Ada Ada Tiga Keistimewaan Yang Allah Berikan Bagi Orang Yang Ngurus Dan Bantu Janda Yang Pertama Nigi Nigi Tau Nigi Nigi Tau Bantu Yang Janda Maka Yang Pertama Dia Itu Bagaikan Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah Subhanahu Tau Dibantu Janda Itu Sama Halnya Kita Sementara Berjuang Di Jalan Allah Yang 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 Membantu Janda Itu Maka Sama Halnya Di Sian Hari Dia Adalah Orang Yang Berpuasa Dan Yang Ketiga Di Malam Hari Sama Halnya Dia Adalah Orang Yang Bangun Solat Di Malam Hari Alhamdul Ibu Ibu Oh ibu Ibu Mau Suami Tak Punya Pahala Besar Mau Suruh Ina Urusuk Janda Janda Ibu Setuju Setuju Megapalara Pahala Urusuk Yang Perti Pada Jeng Ini Ya Eh Oh Setuju Salah Paham Lepas Ibu 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 Tidak Ada Tidak Disini Ibu Ibu Mau Dimadu Ada Tidak Ada Tidak Degaga Ya Kau Mata Kena Boti Laka Ita Rela Ata Tidak Derela Atau Tidak Atau 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 Bajaj Di Bajaj Aku Mati Kak Kira Kira Maga Nididimundri Maka Boti Sikap Mana Maka Kep Om Toye Kedadina Marika Aga Bapak Boti Nyi Yang Penting Ajak Maga Tisenah Betul Tidak Si Tujuh Marah Kopi Kubur Rukuk Maka Tidak 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 Sikap Buruk Tidak 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 kada kasih mandri kada denam mandri janda dek gaga masang ke jandang kalakainah tani ya situ janda senang janda 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 dek gagan dikasih lakainah dek gaga tuna kasih barang-barang naibik manik rukasi lomi tebu mba nabue talokak rukasi tiwi kagibar betul tidak silongi pak silongi bayi tak lau aja kilo cali-ali apa biasa tungka bapak bapak malah kesempatan dalam dek gomai itu diseng maka nabue kasi mana bayi cumu pakasi anakna iya roh kasi anakna wui masyak kalenya wa kasi na wui kasi bantui roh kasi wui kasi anakna padahal tani anakna doh anakna jamaian dimuliakan Allah luar biasa artinya agasi bantu-bantu itawwe orang yang saling membantu dalam kebaikan memang anjuran dari Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal idmi wa l'udwan tolong menolonglah engkau dalam kebaikan si bihanjurkan bertolakaui untuk si bantu-bantu ilalah na ade cengenge denawat dite si pandang nginteng makanya pak seri pesangkan janda itu jangan dibandang sebelah mata karena dia adalah jalan pahala untuk kita ketika kita memperlakukan dengan baik dan memberikan bantuan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala cuma ini janda-janda jaga-jaga itu ya leta betul tidak supaya apa terjaga nama baik tidak usah terlalu berharap dengan lakinya orang yang justru ada niat yang tidak baik engkau metu biasa tahu benusuk dari belakang alina tuh sengit dibantu justru nala tuwulat kainna tauwe dia kakun mah ini itu disengit tidak boleh iseng ya leta sudah dibantu ya baik jangan air susu dibalas dengan air air tuba jaga harga dirita jaga kehormatan meski ibu sudah tidak punya suami tapi seorang wanita yang baik mereka tetap menjaga kehormatan dan harga diri jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pak ibu kita ini orang-orang sekitar kita satu persatu mereka sudah meninggal dunia jadikan kematian itu menjadi pelajaran yang sungguh sangat berharga untuk kita disini dengan disana beda seakan beda jangga beda jangga tiga dolar keredo lo kenapa loka kenapa mandi bang disengit maka ilumnya terluka loka lausi dicari atau loka tegai cukup kematian itu menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua banyak orang diantara kita yang sehat jauh lebih sehat dari kita tapi mereka yang terlebih dahulu dibanggil kembali menghadap kepada Allah makanya bapak ibu hidup ini jangan sia-siakan jangan menjadi orang yang rugi tiga metodenal rugi yang pertama dendri adalah orang-orang yang beriman yang kedua wa'amiru solihan dan orang-orang yang beramal-amal soleh perbanyak amalan-amalan soleh kita perbanyak amalan-amalan kebaikan kita karena inilah yang akan menjadi modal kemudian wa'atawasubir hak mereka yang selalu mengajak kepada kebaikan kebenaran dan kesabaran makanya itu para leluh tawesi pari-pari ngerangi perlu saling menasihati suami salah istri ingatkan istri salah suami ingatkan anak salah orang tua ingatkan peperi ngerangi ibu biasa muih napa ngerangi lah kaitan ya kodeki majil bang mesuh biasa muih napa ngerangi biasa muih ya kodeki mong tu masempa jasuhu napa tomil lah kaitan jujur jangan ada dusta diantara kita napa tomil si pauto biasa napa tomil iya tete siaga sepuluh dua itu napa tomil itu napa tomil tempat yang diantara kita sepuluh dua itu gak salah tak haju kok purentah haju ini bawah ketika bau ini tak tahu nih iya minasak laku bau ini atau ini foto titik 10 di tengah bernieh sama anak persoalan di sapa betul tidak si pari-pari ngerangi jadi di nama di gaga itu pak ibu ilang dan atas di bola sengi macam cerita mati yang kita weh supaya selalu kita ingat mati supaya sengi di ngerang ini biasa sengi diceritain biasa kalungnya ini sehingga maji ditingka melupai itu asetak ditingka melupai kalungnya betul tidak maka ini asetak bapak ilang disanki maka ini bapak asetak maka ini galuta bapak maku boto itu biasa maku nresesa ya kenapa ilang di traktor kalungnya maku tanai maka itu galuta bapak ada sementara traktor cilampe yang kuburan di traktor ilang di tanang ini maka ini galuta bapak pura mui cile-cile ini maka ada bapak ilang di tanang ini menre-nre cilampe maka ini galuta bapak maka ini asetak maka ada ilang ini mak buah cilampe makutana sih maka ini aset bapak maka ada ilang ini disanki cilampe makparikaruh ini maka ada tegani gawabu bapak jadi maku napa ilang di traktor maka ini galuta bapak nang mendre-endre maka ini asetak bapak yang kuburan di gabarikaruh ase ini makna jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan mari gagal si pari-pari ngerang itau nah sebab magi sengit di cerita mesti sengit di ngerang betul tidak selalu di cerita itu pak selalu diingat agak bedana galungnya degaga tommah lupai galungna pak magi sengit di ceritai tapi kita terkadang lupa dengan kematian nasabat magi masagalani maka cerita mati ini nama riga kasih dipulasi cari-caritai tau kira-kira rohman nadi baja di baja yang kumatika elok nikmaga dimundri di agaknya elok mu muandre nandre-nandre masa batu-batu tidak usah tanyakan itu karena apa rezkinya sudah diatur oleh Allah oleh Allah agak perlu yakku tanang mata muduna min bahadi nah baja di baja yakku matika mata muduna min bahadi apa yang akan engkau sembah setelah saya meninggal dunia ibu ibu pak pari ngerang anak tak nak baja di baja yakku matika pada ceng sempa jamu pada ceng hubungan nuluk padamu rupa tau illa illa doa ngakak madeci nak itu yang berikan wasiat sama anak tak eh maku toro bayinita makna baja di baja yakku matika wih illa illa doa ngasai kakasidi illa doa ngakak madeci doakan saya yang baik selalu kau berikan yang terbaik sebut saya di setiap doa doa maku toro ini ibu pari ngerang itu ila kaita bapak na baja di baja yakku matika illa illa doa ngakak madeci minta sampaikan anak tak bapak na supaya saya didoakan makna toh ni kasih bapak nama kedai makna bapak na kubadamu megai kasih mila doa ngak makna toh ni bapak nama kedai maka gampang itu apa karena reta lua berarti panah mila doa ngaku tapi supaya gana ilimam mila doa ngaku ina luna tersedia bola insyaallah yang matik diri, persiapkan bekal bekal yang baik itu adalah bekal takwa, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, rumah kita yang sesungguhnya bukan tempat tinggal kita di dunia, on rota mulata di linoye, kita akan tinggalkan, dan kita akan menuju kehidupan di alam kubur rumah yang besar yang mewah yang ditinggalkan oleh almarhum hari ini, sudah beliau tinggalkan beliau sekarang sudah berada di rumah barunya, yakni di kubur tentunya rumah yang ditimpati hari ini, cukup menjadi kenangan, cukup menjadi hal yang ditinggalkan bagi almarhum, makanya bapak keluarganya anak-anaknya rumah yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh orang tua ini jadikan juga sebagai satu sarana, bukan hanya sebagai tempat untuk tidur, makan, dan buan hajat tapi, kita jadikan juga tempat ini supaya rumah ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan sebabnya, kami boleh mati menjanji sabbiri, tapi sabbir majak ini, buang iaitu selama engkana berada di dalam pun, dia tidak pernah sujud kepadamu ya Allah, tapi dia hanya pakai saya untuk bermaksiat rumah yang megah akan ditinggalkan kita akan menuju tempat kita yang baru yaitu kehidupan di kubur yang ada kehidupannya di kubur dan di sengi makadamagi maluang muakang atau sempit keadaan dan tempat tinggal kita di kubur agak pakal wang ini bukan harta kalau bola di lino elok dipakal wang elok dipakal wang tentunya para lumo para lumo semakin mega mudala semakin maluang bola tapi aku kata mudala ya mudala 10 juta begitu juga ketika kita di kubur pak kita mau diluaskan tempat tak di kubur tapi jangan bermimpi rumah tak di dunia lampunya terang mulai dari belakang sampai depan itu tergantung wak semakin matang rewak semakin masuli elinna ya kau mudala 20 juta dipakai melibak kira-kira siapa wak miro makira-kira tapi aku mudala 200 sepuh dipakai melibak kira-kira siapa wak makura-kura tui makutuni rumah tu di kubur ya aku mudala insyaallah kuburnya diluaskan sejauh mata memandang dan juga akan diberikan penerang di alam kuburnya dan akan diberikan taman-taman sorga di kuburnya segala kebutuhan di dunia itu bisa kita penuhi nasabah segala kebutuhan dikubur insyaallah Allah berikan fasilitas ketika kita punya modal kebaikan yang baik maka bapak ibu yang terakhir sekali tempat bersandar kita dari setiap masalah adalah Allah subhanahu wa ta'ala